assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel budidaya ISR baik teman-teman di video kali ini saya membahas tentang kenapa saya lebih memilih budidaya ikan gurame ketimbang ikan lainnya teman-teman karena ya di sini kolam beton yang saya miliki ini sebenarnya juga cocok untuk budidaya ikan nila dan ikan air tawar lainnya tapi saya memilih ikan gurame teman-teman jadi ada beberapa alasan kenapa saya lebih memilih ikan gurame ketimbang ikan lainnya nah teman-teman di sini saya akan bahas semoga teman-teman yang sedang mencari referensi tentang budidaya ikan air tawar lebih menambah pengalaman dan juga pengetahuan tentang budidaya ikan air tawar teman-teman ya Nah di sini teman-teman alasan pertama kenapa saya memilih budidaya ikan gurame yang pertama yaitu lebih mudah dalam perawatan air teman-teman ikan gurame ini walaupun air dalam keadaan kotor itu masih bisa hidup teman-teman beda dengan ikan air tawar lainnya contohnya seperti ikan patin dan ikan nila teman-teman Nah biasanya kalau ikan nila itu menggunakan filter teman-teman filter dan juga menggunakan aerator teman-teman jadi agak ribet dari segi listriknya teman-teman Nah kalau ikan patin itu kalau misalnya airnya sudah berminyak ataupun kotor di bagian permukaan maka yang terjadi ikan patinnya itu bisa terkena penyakit jamur dan juga dia napsu makannya hilang teman-teman Nah itu yang saya amati teman-teman dari ikan patin yang saya pelihara Nah itulah kelebihan ikan gurame teman-teman jadi kalau misalnya airnya kotor ya misalnya di bagian dasar kolamnya itu kotor dan juga airnya berwarna coklat ya coklat pekat seperti warna-warna lumpur itu ikan guramenya masih bisa hidup teman-teman Nah itulah yang membuat saya lebih memilih budidaya ikan gurame teman-teman kemudian untuk yang kedua yaitu teman-teman dari segi pakan teman-teman nah di tempat saya ini tersedia pakan melimpah tentuan untuk pakan alternatif untuk ikan gurame itu tersedia melimpah tinggal kita saja rajin mengambilnya di hutan teman-teman jadi untuk daun talas itu ya banyak sekali teman-teman bahkan untuk kolam untuk budidaya sekala besar pun masih bisa mengambil pakan di hutan teman-teman karena banyak sekali melimpah sekali teman-teman jadi dari melimpahnya sumber pakan itulah yang membuat saya lebih memilih budidaya ikan gurame ketimbang ikan lainnya nah kemudian selanjutnya teman-teman kalau misalnya segi biaya biaya perawatan ikan gurame ini relatif cukup lebih kecil ya karena ya kita cuma mengeluarkan biaya pakan ya pakan pelet sama listrik pergantian air ya itu pun listrik ya tidak begitu mahal kalau misalnya kita kalkulasikan untuk 6 kolam saya ini per tahunnya bisa memakan ya sekitar 500ribuan lah teman-teman ya karena ya menyedot air dari sumur ke luar ya ke kolamnya saja teman-teman dan biaya pakannya kalau misalnya saya budidaya ikan nila tentu saja dengan kolam yang saya miliki saya harus menggunakan pompa celup ya untuk mengalir air ke filter atau saya menggunakan aerator teman-teman tentu saja aerator kan hidup 24 jam kalau misalnya saya tidak 24 jam bisa-bisa ikan nila kekurangan oksigen teman-teman jadi biayanya lebih sedikit lebih besar teman-teman kemudian kenapa saya memilih ikan gurame ya dari dulu teman-teman saya itu memang sukanya dengan ikan gurame teman-teman dari kecil ya dari kecil saya itu sudah pelihara ikan gurame teman-teman mulai saya pelihara itu saya di dalam drum teman-teman drum yang terbuat dari besi itu ya saya pelihara satu ekor teman-teman jadi setiap pulang sekolah itu saya kasih makan dengan makan cacing teman-teman makanya saya memang suka dengan ikan gurame jadi dari dulu memang sudah saya pelihara bahkan sampai saat ini ikan gurame yang albino yang warnanya putih itu saya pelihara di dalam tank aquarium teman-teman jadi itulah alasan kenapa saya lebih memilih ikan gurame teman-teman untuk budidaya kemudian selanjutnya teman-teman untuk harga jual ikan gurame ini tinggi sekali teman-teman itulah yang membuat saya lebih memilih budidaya ikan gurame ketimbang ikan lainnya walaupun ya kita ketahui kalau budidaya ikan gurame ini panennya cukup lama teman-teman 11 sampai 12 bulan jadi walaupun begitu saya anggap budidaya ini sebagai tabungan teman-teman jadi harganya cukup tinggi itu bisa terlihat ketika saya menjual ikan gurame saya langsung ke konsumen ya biasanya saya jual itu ikan guramenya per 3 ekor itu 50.000 sampai 60.000 teman-teman dengan berat itu 1 kilo 2 ons biasanya ya bahkan 1 kilo setengah teman-teman nah biasanya 50.000 sampai 60.000 teman-teman dan disitu keuntungannya cukup lumayan ketimbang saya budidaya ikan lain teman-teman nah saya disini pernah ya budidaya ikan itu ikan nila ikan patin sudah pernah ikan lele juga pernah ya lele itu saya budidaya sebetulnya saya untuk pakan ikan predator saya teman-teman pakan ikan predator ikan toman teman-teman bahkan ikan toman juga pernah saya pelihara ya karena disini tempat saya ini tersedia juga pakannya melimpa untuk ikan toman jadi saya coba pelihara ikan toman namun disini saya memang keterbatasan tempat untuk memelihara ikan toman ya teman-teman kebetulan kolam saya penuh jadi kolam ikan toman itu saya buat dari terpal kemudian ikan toman ini semakin besar dia semakin ganas teman-teman jadi kolam terpalnya robek jadi saya putuskan ikan tomannya saya jual teman-teman itu pun ketika saya jual saya masih dapat untung berkali lipat teman-teman dengan tafsiran modal saya itu sekitar 500 ribu termasuk kolam terpal dan harga jualnya saya dapat sekitar 2 jutaan teman-teman itu dengan ukuran kolam satu setengah kali dua meter setengah teman-teman dengan tinggi air cuma 50 cm nah kalau untuk ikan gurame ini teman-teman perawatannya sangat mudah sekali teman-teman ya kita satu bulan itu cukup ganti air ya kita bersihkan kolamnya di bagian permukaan itu kalau ada kotorannya kita sediakan serokan kecil ya supaya bisa membersihkan kotoran yang ada di permukaan kemudian untuk pakan alternatif kalau misalnya teman-teman mau hemat pengeluaran pakan ya satu kali kasih pakan pelet kemudian selebihnya kasih pakan alternatif ikannya tetap sehat teman-teman akan tetapi ya pertumbuhannya agak sedikit lambat cuman sedikit teman-teman bedanya beberapa bulan saja misalnya kita full kasih pelet diimbangi dengan pakan alternatif biasanya 9-11 bulan kalau misalnya kita pakai lebih banyak pakan alternatif biasanya panennya itu sekitar 11-13 bulan kemudian selanjutnya teman-teman ada salah satu yang membuat saya lebih memilihkan gurame ini ketimbang ikan lain ketika saya keluar kota ya ke tempat keluarga itu sampai berhari-hari biasanya sampai 5-6 hari ini ikannya tidak saya kasih makan kondisinya baik-baik saja teman-teman beda dengan ikan patin biasanya saya tinggalkan 5 hari saja pasti itu ada beberapa ekor yang mati kalau ikan gurame itu dia kuat puasa sampai 5 hari teman-teman jadi itulah menjadi alasan saya lebih memilih budidaya ikan gurame ketimbang ikan lainnya teman-teman kalau ikan nila itu ya tentu saja kalau tidak dikasih makan sehari ya bisa saja ikannya mati teman-teman jadi dulu pernah saya pelihara juga ikan nila itu saya tinggalkan 4 hari saja itu ada banyak sekali mati teman-teman bahkan sampai separuh dari ikan yang saya tebar teman-teman matinya jadi saran saya untuk teman-teman yang masih mencari referensi budidaya ikan air tawar apa yang cocok untuk teman-teman sekalian silakan teman-teman baca-baca di buku kemudian di searching di internet dicari di youtube dan lain sebagainya atau teman-teman banyak bertanya kepada para senior yang sudah lebih lama ya budidaya ikan air tawar teman-teman baik itu ikan nila ikan patin ikan gurame dan ikan air tawar lainnya oke teman-teman sekian dulu video saya mengenai kenapa saya lebih memilih budidaya ikan gurame ketimbang ikan air tawar lainnya semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel budidaya ISR dengan cara subscribe like komen serta share videonya agar channel budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian selamat menikmati selamat menikmati